Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Pada seri sistem operasi kali ini, kita akan membahas daftar direktori dalam Windows GUI. Jika kamu baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi, karena akan selalu ada video baru setiap minggu. Dalam sistem operasi, file dan folder atau direktori disusun dalam pohon hirarki direktori. Anda memiliki direktori utama yang bercabang dan menyimpan direktori dan file lainnya. Kita menyebut lokasi file dan direktori ini dengan nama path atau jalur. Sebagian besar path di Windows terlihat seperti ini. C, backslash user, backslash danaputra, backslash desktop. Ingat bahwa sistem file digunakan untuk melacak file di komputer kita. Setiap sistem file memiliki direktori root yang merupakan induk dari direktori lain dalam sistem file tersebut. Direktori root C akan ditulis C, backslash, dan direktori root D akan ditulis D, backslash. Subdirektori dipisahkan oleh garis miring terbalik atau bahasa inggrisnya backslash tadi. Tidak seperti di Linux yang menggunakan garis miring maju atau forward slash. Path dimulai pada direktori root drive dan berlanjut ke ujung path. Mari kita buka PC ini dan arahkan ke direktori utama kita. Direktori utama dalam sistem Windows adalah drive tempat sistem file disimpan. Dalam hal ini sistem file kita disimpan pada local disk C. Dari sini saya akan pergi ke user, lalu ke folder user saya danaputra, dan akhirnya ke desktop. Jika Anda melihat di bagian atas ini, Anda bisa melihat path saya, local disk, user, danaputra, desktop. Gampang bukan? Anda dapat melihat di sini direktori desktop dan saya memiliki beberapa folder dan file. Saya memiliki folder berkas beratakan, folder sampah depan, dan file bernama catatan harian. Ada juga beberapa file di sini yang tidak dapat Anda lihat. Kita menyebut file-file ini dengan nama hidden atau tersembunyi. Mereka disembunyikan karena beberapa alasan. Pertama, yang jelas mungkin tidak ingin ada orang yang melihat. Atau secara tidak sengaja memodifikasi file-file ini. Bisa jadi file-file tersebut adalah file-file penting, atau file konfigurasi, atau bahkan lebih buruk, daftar password misalnya. Sekedar untuk bersenang-senang, mari kita lihat file tersembunyi apa yang kita miliki di sini. Saya akan ke atas, klik view, lalu saya centang kotak hidden items. Sekarang kita dapat melihat semua file yang tersembunyi di sistem kita. Oh, di sini ada file yang bernama berkas rahasia. Sebagaimana kita mengintipnya, siapapun yang membuat file ini mungkin tidak ingin kita melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi kita biarkan saja. Mari kita kembalikan opsi ini, sehingga kita tidak mengubah sesuatu apapun. Terus, bagaimana jika kita ingin melihat informasi tentang sebuah file? Untuk melakukan itu, kita dapat mengklik kanan dan pilih properties. Pada dialog pop-up ini, terdapat banyak informasi yang ditampilkan. Mari kita jabarkan satu per satu. Pada tab umum, kita bisa melihat nama file, jenis file, aplikasi apa yang digunakan untuk membukanya, dan pad lokasi file, yaitu C, backslash user, backslash dana putra, backslash desktop. Lalu ukuran file, dan ukuran pada disk. Ini agak sedikit membingungkan. Ukuran file sebenarnya adalah jumlah data yang dibutuhkan, tetapi ukuran pada disk sedikit berbeda. Saya menyertakan link di kolom deskripsi jika teman-teman ingin mempelajari perbedaan antara ukuran file dan ukuran file dalam disk. Baik, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, Anda memiliki stempel waktu kapan file ini dibuat, terakhir diubah, dan terakhir diakses. Kita juga bisa memberi atribut pada file ini, read only atau hanya baca, dan tersembunyi. Jika kita memberikan cek pada tersembunyi, maka file tersebut akan disembunyikan dan hanya terlihat jika kita mengaktifkan tampilan item yang tersembunyi. Ada beberapa opsi lanjutan, tapi kita tidak akan membahasnya saat ini. Dan Anda juga bisa melihat beberapa tab di bagian atas ini, ada keamanan, ada detail. Pada tab detail, pada dasarnya memberi tahu kita informasi yang baru saja kita diskusikan tentang suatu file. Kita dapat melihat daftar file dan folder secara default di sini. Anda bahkan dapat mengubah cara Anda melihatnya. Menggunakan ikon yang besar atau kecil, atau daftarnya juga bisa dipilih. Kemudian, jika Anda menginginkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang file tersebut, Anda dapat melihatnya melalui property. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.